Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Apa jadinya jika kera diberi kecerdasan seperti manusia? Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Rise of the Planet of the Apes yang rilis pada tahun 2011 lalu. Film ini disutradarai oleh Rupert Wyatt, dipintangnya oleh James Franco, John Lithgow, dan Frida Pinto. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Rise of the Planet of the Apes. Semoga. Di dalam hutan belantara, beberapa pemburu menangkap kera-kera liar secara ilegal. Kera itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk dijadikan bahan percobaan. Di dalam laboratorium, Franklin, seorang penjinak kera, memperhatikan gerakan seekor kera yang diberi nama Bright Eyes. Temannya, Will, kemudian datang. Will adalah seorang dokter peneliti yang sedang mengembangkan virus yang bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer. Will memperhatikan gerakan tangan Bright Eyes yang sedang menyusun teka-teki dengan cepat. Will pun kaget melihatnya. Dia kemudian berlari ke ruangan atasannya, Steven Jacob. Will memberitahu Steven, setelah kera Bright Eyes disuntikan virus 112, kecerdasan kera itu meningkat pesat. Dengan kata lain, virus itu memiliki reaksi kepada otak. Will yakin virus itu bisa diaplikasikan kepada manusia untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer. Steven pun menyuruh Will untuk mempresentasikan temuannya ini di hadapan para investor yang akan mendanai proyek Will. Keesokan paginya, Will menjelaskan kepada semua orang yang hadir bahwa sebelumnya kera Bright Eyes tidak bisa menyelesaikan teka-teki. Kemudian Will menyuntikkan virus yang bernama ALZ 112 yang bisa memperbaiki sel-sel rusak otak kera itu dan menggantinya dengan sel yang baru. Dengan kata lain, obat ini bisa menyembuhkan penyakit otak seperti Alzheimer yang sampai sekarang belum ada obatnya. Semua orang pun mulai tertarik. Sementara itu, di kandang Bright Eyes, Franklin dan petugas lain berusaha mengeluarkan kera itu untuk dibawa ke ruang rapat. Tak disangka, kera itu malah mengamuk dan menyakiti lengan petugas. Franklin pun berusaha membawa keluar kera itu dengan cara memberikan minuman kesukaannya. Begitu pintu terbuka, petugas sudah bersiap dengan tali untuk mengikat kera itu. Ternyata rencana itu gagal. Bright Eyes berhasil kabur dari kandangnya. Di dalam ruang rapat, Will menjelaskan bahwa tidak ada efek samping dari obat itu baik untuk kera maupun manusia. Hanya saja bola mata kera menjadi berwarna hijau setelah disuntikan obat itu. Sementara itu, Bright Eyes masih mengamuk sampai akhirnya dia masuk ke dalam ruang rapat membuat semua orang panik. Petugas keamanan kemudian menembak Bright Eyes hingga kera itu tewas. Stephen yang marah, memerintahkan Franklin untuk memusnahkan semua kera yang ada di laboratorium karena dia tidak mau kejadian kera mengamuk terulang kembali. Stephen kecewa akibat kejadian ini karena membuat para investor tidak tertarik mendanai proyek ini. Stephen pun menyuruh Will untuk memperbaiki formula 112 agar tidak menyebabkan kera hilang kendali lagi. Di dalam gedung, Will mendekati Franklin yang sibuk di dalam kandang Bright Eyes. Mereka kaget karena menemukan ada seekor bayi kera di sana. Ternyata, Bright Eyes mengamuk bukan karena efek obat, namun dia takut kalau bayinya akan disakiti. Franklin kemudian memberikan bayi itu kepada Will karena dia tidak bisa merawat bayi itu. Will pun menolak. Franklin lalu memberikan sebuah suntikan untuk membunuh bayi kera itu karena Franklin tidak kuasa membunuh bayi kera itu. Karena terpaksa, Will pun akhirnya membawa bayi kera itu ke rumah. Sesampainya di rumah, Will langsung menemui ayahnya, Charles, yang baru saja menjalani terapi penyakit Alzheimer yang dideritanya. Ternyata alasan Will mengembangkan virus 112 adalah untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer yang diderita oleh ayahnya. Will lalu mengajak ayahnya untuk melihat bayi kera yang dia bawa. Tak disangka, Charles begitu menyukai bayi kera itu. Bayi kera itu pun diberi nama Cesar. Keesokan harinya, Charles bingung mencari kunci mobilnya. Karena penyakit Alzheimer yang dia derita, Charles tidak ingat kalau dia sudah menjual mobilnya. Will pun meminta ayahnya untuk memberi makan Cesar. Charles terkejut melihat Cesar langsung bisa meminum susu dari Dot tanpa diberi contoh. Padahal usianya baru dua hari. Will pun menyadari kalau Cesar bukanlah kera biasa. Kini Cesar berusia tiga tahun. Dari hari ke hari, Cesar semakin menunjukkan kepintarannya. Dia menguasai bahasa isyarat yang diajarkan Will sejak berusia dua tahun. Pola mata Cesar berwarna hijau karena pengaruh obat 112 yang diwarikan oleh ibunya dulu. Itu sebabnya dia begitu cerdas. Namun sementara itu, kondisi Charles semakin parah. Dokter yang biasa merawatnya menyerah karena semakin hari Charles semakin tak terkendali. Akhirnya, Will memutuskan untuk mencuri obat 112 dari laboratorium. Will kemudian menyuntikkan obat itu kepada ayahnya dengan harapan penyakit ayahnya itu bisa sembuh. Charles diam-diam melihat kejadian ini. Keesokan harinya, Will menemukan ayahnya begitu lancar memainkan piano. Obat itu telah benar-benar manjur dan berhasil menyembuhkan penyakit ayahnya. Di loteng rumah, dari jendela, Cesar melihat sebuah sepeda yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Cesar pun bergegas keluar dari rumah dan menuju rumah sebelah untuk memperbaiki sepeda itu. Charles dan Will baru menyadari kalau Cesar tidak ada di rumah. Mereka pun keluar untuk mencari Cesar. Will menuju rumah tetangga mereka setelah mendengar suara Cesar. Will memarahi tetangganya yang memukuli Cesar. Will pun membawa Cesar pulang. Akibat dipukuli, kaki Cesar terluka. Will lalu membawa Cesar ke klinik hewan yang ada di kebun binatang. Di sana, mereka bertemu dengan dokter hewan bernama Caroline. Caroline takjub melihat Cesar yang mengetahui bahasa isyarat. Cesar bahkan menyarankan Will untuk mengajak Caroline berkencan. Singkat cerita, Will dan Caroline kini semakin dekat. Saat Caroline berkunjung ke rumah Will, dia melihat kamar Cesar yang ada di loteng rumah. Namun Caroline sadar, Cesar akan tumbuh menjadi binatang yang besar dan kuat. Caroline menyarankan untuk melatih Cesar hidup di habitatnya, yaitu hutan. Mereka pun akhirnya menuju suatu tempat yang bernama hutan Redwoods. Sebuah hutan lindung yang ada di seberang jembatan merah. Sesampainya di Redwoods, Will melepaskan tali kekang di leher Cesar agar Cesar bisa bebas bergerak. Tak disangka, Cesar mengulurkan tangan kepada Will untuk meminta izin. Setelah mendapatkan izin dari Will, Cesar pun langsung lari ke dalam hutan. Selama ini, Cesar belum pernah ke hutan, jadi dia merasa takjub melihat pohon-pohon besar di hadapannya. Cesar kemudian menaiki dahan-dahan pohon itu hingga ke ujung pohon. Singkat cerita, kini Cesar berumur 8 tahun. Cesar kini merasa dirinya hanya hewan peliharaan bagi manusia. Apalagi ketika dia melihat seekor anjing memakai tali kekang sama seperti dirinya. Will pun mengatakan, kalau Cesar bukanlah hewan peliharaannya, dia sudah menganggap Cesar seperti anaknya sendiri. Namun Cesar tidak percaya, Cesar sangat ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Akhirnya, Will membawa Cesar pergi ke Gensis, tempat di mana Cesar dilahirkan. Will memberitahu kalau ibu Cesar meninggal di Gensis sebagai kera percobaan. Caroline yang selama ini hanya diam, kaget mendengarkan pengakuan Will. Karena percobaan itu, Cesar kini menjadi kera yang begitu pintar. Caroline pun mengingatkan Will, bahwa Cesar seharusnya tidak dikekang, karena Cesar sudah tumbuh menjadi makhluk yang madiri. Di pagi hari, di saat sarapan, Charles tidak bisa menggunakan garpu dengan benar. Cesar pun membantunya. Melihat hal ini, Will merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Will pun kembali melakukan penelitian terhadap ayahnya, dan menemukan, bahwa semakin lama, tubuh Charles membentuk antibody yang menolak obat 112, sehingga pengobatannya tidak berjalan. Penyakit Alzheimer yang diderita Charles telah kembali dan menjadi lebih ganas. Suatu hari, Charles keluar rumah dan melihat mobil tetangga pintunya terbuka. Charles berusaha mengendari mobil itu, tapi menabrak mobil depan dan belakangnya. Tetangga itu pun keluar rumah dan memarahi Charles sambil menunjuk-nunjuk Charles. Dari atas, Cesar melihat kejadian itu dari dalam kamarnya. Dia pun marah melihat Charles dimarahi oleh tetangga. Cesar kemudian keluar rumah dan menyerang orang itu. Orang itu pun berusaha kabur masuk ke dalam rumah, namun Cesar menendangnya hingga terjatuh. Cesar menangkapnya lagi kemudian menggigit jari telunjuk orang itu. Kejadian ini membuat Cesar dimasukkan ke tempat penangkaran khusus kera karena dianggap membahayakan sekitar. Will dan Caroline terpaksa mengantar Cesar ke tempat itu karena putusan pengadilan. Mereka lalu bertemu dengan John, pemilik tempat itu. John pun membawa mereka ke tempat bermain para kera. Cesar tertarik untuk masuk ke tempat itu. John lalu kemudian menutup pintu. Will dan Caroline berusaha memberi pengertian kepada Cesar untuk sementara Cesar akan tinggal di tempat penangkaran. Will berjanji akan mencari cara untuk membawa Cesar pulang dari tempat itu. Cesar pun terlihat sedih karena tidak mau ditinggal di tempat itu. John pun menyuruh Will untuk segera pergi karena semakin lama akan semakin sulit untuk berpisah. Cesar kemudian mendengar suara seseorang memanggil namanya. Cesar mencari suara itu hingga dia terjebak ke dalam sebuah kandang. Ternyata suara itu berasal dari Dodge Landon, anak John yang mengurusi kera-kera di sini. Cesar kemudian melihat banyak kera yang terperangkap di dalam kandang-kandang. Keesokan harinya, Will berusaha mencari pengganti virus 112 yang kini tidak memban mengobati penyakit ayahnya. Will tidak ingin kehilangan Charles dan Cesar. Will lalu menemui Stephen di gedung Gensis. Will memberitahu kalau dia pernah menyuntikkan virus 112 kepada ayahnya dan opat itu berhasil menyembuhkan ayahnya. Namun beberapa tahun kemudian, sistem imun di tubuh ayahnya membentuk antibody untuk melawan 112. Stephen pun merasa penasaran. Will juga menambahkan, sebelumnya Charles bukan hanya sembuh dari penyakitnya, namun kecerdasannya juga jauh meningkat. Stephen pun tertarik dengan hal ini. Dia memberikan izin kepada Will untuk mengembangkan kembali virus 112. Di dalam penangkaran, Dot dan rekannya Rodney sedang memberi makan kera-kera. Namun, Cesar tidak mau memakan makanan itu. Cesar melempar makanan itu ke arah Dot. Dot yang marah kemudian menyeram Cesar dengan semprotan air. Malam harinya, Cesar menggambar bentuk jendela kamarnya di jinding kandang. Cesar rindu ingin pulang. Di tempat lain, Will dan Franklin memilih seekor kera yang diberi nama Koba untuk diberi virus terbaru ALZ-113. 113 sendiri adalah perbaikan dari 112. Stephen lalu datang ingin melihat langsung proses percobaan ini. Di dalam ruangan, mereka harus memakai alat pengamah diri selama proses injeksi berlangsung. Awalnya semuanya berjalan lancar. Sikap Koba terlihat begitu tenang. Tiba-tiba terjadi gangguan yang membuat selang yang mengalirkan virus 113 terlepas. Masker Franklin juga ikut terlepas. Will langsung menyuruh Franklin untuk segera memakai maskernya lagi. Keesokan harinya, di dalam penangkaran, Dodge dan Rodney membuka pintu atas kandang semua kera agar mereka berkumpul di ruang bermain. Cesar pun berjalan pelan menuju tempat bermain. Dia melihat gorila bernama Buck tetap ada di dalam kandang. Seekor kera yang bernama Rocket lalu bergerak mendekati Cesar. Cesar mengulurkan tangannya, namun Rocket malah merobek baju Cesar. Rocket lalu menyerang Cesar. Cesar pun kabur ke atas pohon, sementara Rocket terus mengejarnya. Cesar berusaha melawan, namun Rocket berhasil menjatuhkannya dari pohon. Di saat Rocket bersiap menyerang Cesar lagi, Dodge menembakkan Opetius membuat kera itu pingsan. Cesar juga mendapatkan tembakan yang sama. Di tempat lain, virus 113 yang disuntikan kepada Koba berhasil meningkatkan kecerdasan kera itu. Koba bahkan bisa menulis nama belakang Steven. Virus itu tidak menimbulkan efek apapun pada Koba. Will pun memerintahkan Franklin untuk terus memantau Koba. Di sini Franklin terlihat tidak baik-baik saja. Di dalam penangkaran, seekor kera bernama Maurice menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Cesar. Maurice menanyakan luka Cesar, namun Cesar malah bertanya bagaimana Maurice bisa mengetahui bahasa isyarat. Maurice memberitahu, kalau dulu dia pernah ikut sirkus, sehingga dia bisa mengetahui bahasa isyarat. Beberapa petugas selalu datang dan membius seekor kera untuk dibawa ke laboratorium Gensis. Maurice menyuruh Cesar berhati-hati, karena mereka akan berakhir menjadi klinci kera percobaan. Beberapa hari kemudian, Will dan Caroline mengunjungi Cesar. Will dan Caroline terkejut melihat tangan Cesar terluka. Dodge beralasan kalau kera yang baru datang pasti diganggu oleh kera lainnya. Namun Will tidak percaya, karena dia melihat Dodge membawa alat setrum. Will berniat membawa Cesar pulang saat itu juga, namun John tidak memperbolehkannya karena itu melanggar hukum. Cesar pun merasa kecewa, karena Will tidak bisa membawanya pulang. Cesar lalu menghapus gambar di dinding kandangnya. Keesokan harinya, saat semua kera berkumpul di ruang bermain, Cesar naik ke puncak pohon. Cesar melihat atap ruang bermain yang bisa dibuka. Dia pun menyadari kalau roket takut dengan bug sang gorilla. Malam harinya, Dodge membawa tiga temannya ke dalam kandang kera. Dodge menggunakan alat setrumnya hingga menimbulkan percikan api dan membuat para kera ketakutan. Salah satu teman Dodge mendekati Cesar. Tak disangka Cesar mencekik orang itu. Dodge lalu datang membantu temannya. Mereka pun pergi dari tempat itu. Cesar lalu mengeluarkan pisau kecil yang dia dapatkan dari orang barusan. Dengan pisau itu, dia bisa membuka kandangnya. Cesar menuju ruang bermain untuk membuka kandang bug. Cesar menyuruh bug untuk keluar. Awalnya bug takut karena dia sudah lama sekali tidak keluar kandang. Namun akhirnya dia bisa keluar dan berlarian di ruangan bermain. Bug pun berterima kasih kepada Cesar. Cesar kemudian membuka kandang roket. Cesar memukul kepala roket. Roket tidak berani membalas karena disitu ada bug. Bug pun menyuruh roket untuk mematuhi perintah Cesar. Di tempat lain, Will berniat menyuntikkan virus 113 kepada Charles. Namun ternyata Charles menolaknya. Kesokan harinya, Will menemukan tubuh Charles yang sudah tak bernyawa. Setelah memakamkan ayahnya, Will pergi ke laboratorium. Will kaget melihat beberapa peneliti melakukan uji coba terhadap Coba tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Seharusnya mereka bertanya kepada Franklin terlebih dahulu tentang prosedur uji coba. Namun Franklin ternyata sudah tidak berangkat kerja selama dua hari ini. Stephen lalu datang. Dia berkata kalau virus 113 sangatlah berhasil. Asisten Will lalu memberitahu kalau kerakoba menunjukkan kecerdasan yang sangat tinggi. Namun Will bersikeras kalau obat itu belum sempurna. Stephen ingin segera menjual obat ini. Dia yakin obat ini akan menciptakan keuntungan yang besar. Will lalu menolaknya karena hal itu sangat beresiko. Mereka belum mengetahui efeknya terhadap manusia. Stephen pun mengancam akan memecat Will jika menghalanginya. Mendengar hal ini, Will malah memutuskan untuk mengundurkan diri hari itu juga. Sementara itu, Franklin datang ke rumah Will sambil sempoyongan. Namun Will tidak ada di rumah. Tetangga Will lalu menghampiri Franklin di saat Franklin bersin darah dan mengenai wajah orang itu. Franklin pun kemudian pergi. Di tempat penangkaran, Will memberikan sejumlah uang suap kepada John untuk membebaskan Caesar. John pun setuju. Di depan kandang, Will mengajak Caesar untuk pulang ke rumah. Secara mengejutkan, Caesar malah menutup kembali kandangnya. Caesar tidak ingin pulang. Malam harinya, Caesar memberikan biskuit yang dia curi kepada roket. Caesar lalu menyuruh roket untuk membagikan biskuit itu kepada kera-kera yang lainnya. Maurice lalu bertanya, kenapa Caesar membagikan biskuit kepada semua kera. Caesar menjawab, kalau dia ingin mereka semua bersatu, dengan begitu mereka akan menjadi kuat. Ternyata usaha Caesar gagal. Masih ada kera yang berkelahi satu sama lain. Maurice pun berkata, kalau percuma saja, karena kera-kera itu bodoh. Caesar pun melihat Rodney memencet kode pintu. Malam harinya, Caesar berhasil menyelinap keluar, setelah dia memencet kode pintu di ruang bermain. Dia berjalan menuju rumah Will untuk mengambil obat 113 di dalam kulkas. Caesar lalu kembali ke tempat penangkaran. Dia pun melupangi obat itu hingga keluar asap hijau memenuhi kandang. Pagi harinya, Caesar melihat bola mata kera-kera yang lain, berubah warna menjadi hijau seperti dirinya. Di tempat lain, Franklin ditemukan meninggal oleh pemilik apartemennya. Dia terindikasi terinfeksi virus corona. Dengan kata lain, virus 113 bisa membunuh manusia. Di dalam penangkaran, Dot menemukan Caesar berada di ruang bermain, padahal seharusnya dia ada di dalam kandang. Dot pun menghubungi Rodney untuk menyusulnya ke ruang bermain. Dot lalu menyuruh Caesar untuk masuk ke dalam kandang dengan alat setrum di tangannya. Sementara di pinggir, Rodney bersiap dengan tembakan pius. Dot menyetrum Caesar beberapa kali, namun Caesar masih bisa melawan. Dot lalu menyuruh Caesar melepaskan tangannya. Secara mengejutkan, Caesar berteriak, Pantek! Dot dan Rodney pun kaget mendengar Caesar bisa berbicara. Caesar kemudian memukul Dot hingga pingsan. Caesar membawa Dot ke dalam kandang. Caesar kemudian membebaskan kera-kera lainnya. Rodney lalu dimasukkan ke dalam kandang oleh para kera. Dot yang sudah kembali sadar mengambil alat setrumnya. Sebelum Dot menyerang, Caesar menyemprotkan air membuat Dot tewas tersengat listrik. Caesar lalu melihat label Genesis di salah satu kandang kera. Caesar lalu membebaskan Bug dan semua kera. Caesar mengajak semua kera-kera itu untuk kabur. Di rumah, Will melihat kamar Caesar terbuka. Will yang takut terjadi sesuatu pada Caesar menghubungi kantor penangkaran. Namun tidak ada yang mengangkatnya. Akhirnya Will dan Caroline mendatangi kantor penangkaran. Di sana, mereka menemukan Dot yang sudah tewas. Will juga melihat botol obat 113 tergeletak di lantai. Mereka lalu bertanya kepada Rodney apa yang terjadi. Rodney memberitahu kalau Caesar bisa berbicara seperti manusia. Di tempat lain, Caesar membagi pasukan kera menjadi dua kelompok. Satu menuju Gensis dan yang lain menuju kebun binatang. Singkat cerita, kawanan kera akhirnya sampai di kantor Gensis. Mereka menghancurkan isi kantor dan membebaskan Koba dan kera-kera lainnya. Stephen yang ada di sana pun panik. Semua kera lalu berusaha menyerang Stephen. Stephen yang ketakutan pun kabur menggunakan helikopter milik polisi. Sementara itu, pasukan kera lain yang dipimpin oleh bug membebaskan kera-kera yang digurung di kebun binatang. Mereka juga mengambil besi-besi sebagai senjata. Kota menjadi porak-porah anda akibat serangan kawanan kera. Seorang polisi berhasil menangkap seekor kera, namun akibatnya mobilnya dilempari besi dari atas. Kawanan kera itu membebaskan kembali kera yang ditangkap. Caesar dan kawanannya bergerak menuju hutan Redwoods. Untuk sampai di hutan itu, mereka harus melewati jembatan merah. Will dan Caroline pun bergegas menuju ke sana. Para polisi sudah siap menghadang para kera dengan senjata api di tangan mereka. Di depan mereka, muncul kabut yang sangat tebal membuat jarak pandang terbatas. Di tengah-tengah jembatan, Caesar menyuruh kawanannya untuk berhenti karena dia tahu di depan ada bahaya yang menghadang. Dia menyuruh sebagian kawanannya untuk melewati atas jembatan dan sisanya melewati bawah jembatan. Sementara itu, Will semakin cemas dengan nasib Caesar begitu dia melihat pasukan berkuda. Semua kera pasti akan dibantai. Akhirnya Caroline mengalihkan perhatian para polisi agar Will bisa lewat. Pasukan berkuda pun mendorong kawanan kera mencuk polisi yang ada di depan mereka. Polisi tak segan-segan memukul kera-kera itu. Buck berhasil melumpuhkan salah satu pasukan berkuda. Caesar langsung melarang Buck yang ingin membunuh polisi itu. Caesar menyuruh beberapa kera untuk mendorong sebuah bus yang dijadikan sebagai perisai. Polisi pun menembaki bus itu. Para polisi berhenti menembak saat mendengar suara yang menyuruh mereka untuk santui. Ternyata suara itu berasal dari Caesar yang mengendarai kuda. Caesar memberikan apa-apa kepada kawanannya yang berada di atas jembatan dan di bawah jembatan untuk menyerang. Akhirnya para polisi memutuskan untuk mundur. Para kera bersuarak atas kemenangan mereka. Tiba-tiba helikopter datang dan menembaki kawanan kera itu. Stephen memberitahu penembak bahwa Caesar lah pemimpin kawanan itu. Caesar lalu mengambil sebuah rantai dan melempar rantai itu hingga mengenai Stephen dan penembak di dalam helikopter. Seorang polisi di samping pilot berusaha menembaki Caesar. Buck lalu datang mendorong Caesar. Buck melompat ke helikopter membuat helikopter kehilangan kendali lalu jatuh dan meledat. Caesar mengeluarkan Buck dari helikopter namun Buck tidak terselamatkan. Caesar mendengar Stephen yang meminta tolong namun Caesar malah memilih untuk pergi. Koba lalu datang menghampiri Stephen. Koba malah mendorong badan helikopter itu hingga jatuh ke sungai. Dari belakang, Will menggunakan mobil polisi untuk mengejar Caesar. Para keras sudah sampai di hutan Redwoods. Will pun berteriak memanggil Caesar. Namun Koba malah datang menyerang Will. Caesar lalu datang mengusir Koba. Will pun meminta maaf kepada Caesar. Will mengajak Caesar untuk pulang. Will berjanji akan melindungi Caesar. Caesar lalu berbisik di telinga Will dan berkata, Aku ingin kawin. Caesar pun menyuruh Will untuk pergi. Caesar akan tinggal di hutan ini bersama kawanannya. Di airport, tetangga Will bersiap untuk melakukan tugasnya sebagai pilot menuju China. Tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah. Dan berakhirlah alur cerita film Rise of the Planet of the Apes ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah seburuk-buruknya hewan, lebih buruk teman yang jadi pengkhianat. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax